Hai baik teman-teman semuanya Assalamualaikum di video kali ini saya akan share cara kita menggunakan Google Drive ya Google Drive ini adalah cloud storage ya media penyimpanan gratis dari Google dimana untuk mendapatkannya kita hanya butuh mempunyai email dari Google yaitu Gmail dan kita tahu hampir semua ya orang sudah mempunyai email dari Google si Gmail ini ya Kenapa karena sebagian besar orang sudah mempunyai smartphone yang berbasis Android dan smartphone Android itu sudah pasti menggunakan Google Mail atau Gmail ya Yuk kita langsung mulai oke di sini saya tunjukkan dulu ya Hai cara menggunakan Google Drive menggunakan komputer atau PC ya dan disini ketika kita sudah masuk ke Google kita tinggal klik di sini ya tombol Google Apps ini dia sudah ada tuh ya aplikasinya drive ya dan pastikan teman-teman di sini sudah login dulu ya ini adalah email saya contohnya jadi teman-teman sini harus login dulu ya menggunakan Gmail masing-masing Oke setelah itu diklik aja Google Google Apps nya pilih ya drive nah ini adalah halaman Google Drive yang ini contoh Google punya saya sini ada menu new menu my drive menu share with me menu recent start dan trash ya oke dan penyimpanan penyimpanan yang disediakan oleh Google Drive setiap satu email adalah 15 GB cukup besar ya untuk menyimpan data pribadi kita disini saya sudah menggunakan 13,5 GB sudah lumayan banyak ya dan ini bisa kita hapus lagi oke ya langsung aja disini ada menu new ya kalau kita klik disini ada pilihan folder ya membuat apa membuat folder atau mengupload file atau mengupload folder ya atau di menu new ini kita bisa juga bisa kita juga bisa membuat Google Docs ya Google sheet Google slide dia Google form bahkan aplikasi lainnya aplikasi lainnya seperti Google site dan lain-lain oke kita akan coba buat satu folder ya klik new klik folder kita beri nama disini folder saya nah jadi kita akan mencoba menyimpan data ya disini nah ini dia ini contoh folder yang sudah pernah saya buat dan ini adalah folder yang baru kita buat ya double klik aja dan disini masih kosong ya saya contohkan disini saya punya file gambar ini ada beberapa gambar saya ada 6 gambar ya ini kita akan upload Google Drive ya caranya gimana cara yang pertama disini kita bisa klik di kanan lalu upload file nah upload file kita cari ya datanya contoh tadi foto yang tadi saya simpan di desktop ya di desktop nah ini dia di folder gambar ya untuk menyimpan sekaligus teman-teman cukup blok semua aja lalu klik open maka dia akan otomatis mengupload ya cepat kecepatan disini tergantung jenis file ukuran file dan kecepatan internet yang kita miliki nah selesai ini udah masuk ya ini adalah grid view nya bisa kita rubah tampilannya nah jadi lebih besar seperti ini ini contoh ada foto saya disini ya oke lalu setelah selesai mengupload ini ya cara kedua mengupload saya contohkan lagi ini saya hapus dulu aja ini tadi cara pertama ya klik kanan lalu upload file cara kedua mengupload adalah ini saya hapus dulu kita buang aja ini ya remove cara kedua ya kita cukup kecilkan disini si jendelanya geser lalu kita bisa langsung drag seperti ini ya si folder gambarnya maka dia akan langsung mengupload tuh gambar folder gambar double klik nah muncul gambarnya masuk ya jadi terserah selera teman teman semuanya cara menguploadnya bebas ya begitu pun di smartphone cara penggunanya sama sama persis oke lalu kita misalkan akan membagikan folder foto ini ke teman teman yang lain kita cukup klik kanan ya lalu disini ada namanya share lalu disini perhatikan ya teman teman disini kita harus lubah restriknya disini ya ini kan tidak diizinkan kita ganti dulu change nah disini teman teman pilih yang viewer aja jadi ketika link ini dibagikan ya ke teman kita yang lain maka teman teman kita bisa melihat fotonya dan foldernya juga misalkan kita mengirim tugas ya kepada guru atau kita mengupload video yang ukuran besar misalkan video tugas ya yang ukurannya misalkan 100mb lebih misalkan upload aja di google drive setelah itu share seperti ini copy linknya klik down kita tinggal paste ya kita tinggal paste ya paste ya contohnya saya paste disini ini paste terus link ini kirim ke guru kita ya atau ke dosen kita ya atau siapapun untuk kita bisa berbagi file yang sudah kita upload tadi jadi tidak usah bingung lagi ketika ada tugas tapi file nya besar dan di whatsapp gak muat gitu ya jadi teman teman kesini aja di upload di google drive gitu dan ketika sudah berhasil di share maka si foldernya akan bergambar dengan orang seperti ini ya gambar share nya ada apa gitu oke ya itu cara kita mengupload file ya file itu macam-macam ada file musik file gambar file video ya ke google drive nah disini ada menu menu my drive artinya adalah file file atau folder yang sudah kita buat disini kalau share with me ini adalah link yang sudah kita dapatkan misalkan kita mendownload satu file dari internet dan file tersebut disimpan di google drive milik orang lain maka akan masuk kesini share with me contoh kalau saya klik disini saya pernah mendapatkan beberapa file ya banyak banget disini kalau recent disini artinya yang barusan kita kerjakan start artinya yang kita tandai disini ada tuh ya trash berarti tempat sampahnya gitu teman teman kalau tempat sampahnya kita klik disini banyak sampah-sampahnya bisa kita langsung kosongkan juga ya di blog aja kita kosongkan supaya file nya tidak penuh-penuh banget gitu ya gitu oke itu aja tutorial hari ini semoga bermanfaat saya harap teman teman sudah paham tentang google drive ya ini penyimpanan gratis dari google sebesar 15GB kalau kita kita kalau misalkan kita punya 2 email berarti kita bisa menggunakan 30GB ya punya 3 email berapa tuh 45GB dan seterusnya ya ini adalah yang gratis kalau yang berbayar juga ada ya yang berbayar itu sampai 100GB lebih oke gitu teman teman oke terimakasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat share like and subscribe untuk video terbaru terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih